Kita ke informasi lain, pemirsa di salah-salah kunjungannya di Qatar, Presiden Joko Widodo memerintahkan tambahan jumlah anggota TNI untuk membantu pemadaman kebakaran lahan di Sumatera. Selain itu, Presiden juga meminta agar Kapolri mengawal proses menegakkan hukum para pembakar lahan di Kalimantan dan Sumatera. Untuk ditambah pasutan di Rio sebanyak seribu prajurit lagi untuk segera mengatasi dari asap yang ada. Tetapi baru saja saya tadi juga mendapatkan informasi dari Kepala BNPB bahwa di Rio dan sekitarnya sedang hujan deras. Nah ini Alhamdulillah. Dan saya juga minta kepada Kapolri untuk menegakkan hukum sudah harus dilakukan. Karena kalau enggak dilakukan setiap tahun tertebakan seperti ini terus. Kita beralih ke informasi lain, Gubernur DKI Jakarta Basri Cahaya Pernama menemukan 2.000 unit rumah susun dimainkan oleh mafia. Gubernur Ahok menduga ada banyak oknum yang menggunakan berbagai modus menyewakan rusun. Menurut Gubernur DKI Jakarta, Ahok banyak oknum yang membuat rekening bank dengan alamat yang berbeda dengan alamat di KTP. Pelaku biasanya berpindah dari satu rusun ke rusun lainnya tanpa mengganti alamat. Sehingga rusun yang lama bisa dijual atau disewakan. Ahok menduga permainan ini telah terjadi sejak tahun 2013. Selain rumah susun, Ahok juga menyebut pelaku menjual lapak pasar seperti di pasar Muara Angke. Tiga pelaku disebut telah ditangkap oleh polisi. Ahok pun meminta dinas Dukcapil untuk mengecek pelanggaran KTP warga yang tidak sesuai dengan rusun yang ditempatinya. Tidak paksa punya KTP, waktu itu tidak mau punya KTP. Pas itu ada di penjualan saya tidak punya bukti. Waktu itu pas dia sudah punya penjualan, dia pindah lagi ke Muara Baru. Nah rusun-rusun yang tiba cakung, cimeser, semua mereka jual. Padahal ada bukti KTP. Saya sudah bilang sama Dukcapil, Tanda tidak boleh izinkan orang mengganti KTP yang dari rumah susun keluar. Makanya itu yang tadi cerita bilang, termasuk pasir Muara Angke, lapak juga dijualin. Dia paksakan mereka masuk, langsung debit dikeningkan BKI. Jadi semua orang ambil cukup itu banyak, Muara Angke juga sama. Kenaikan tunjangan DPR menuai beragam tanggapan. Sejen forum Indonesia untuk transparansi anggaran atau fitra, Yeni Sucit dan menyatakan, DPR harus transparan dalam membahas kenaikan tunjangan. Seluruh rencana keuangan harus diberi penjelasan kepada pemerintah dan masyarakat, agar penggunaannya dapat dialasi. Yeni menilai kenaikan tunjangan harus diikuti dengan kinerja anggota Dewan. Kalaupun teman-teman di DPR begitu meminta usulan untuk kenaikan gaji atau kenaikan tunjangan dalam bentuk apapun, kita sebenarnya setuju saja. Begitu kan, kalau kita kolelasikan dengan persoalan inovasi, tetapi capatannya adalah menunjukkan kerja-kerja yang maksimal sesuai dengan harapan, sesuai dengan target kinerja yang sudah direncanakan. Berkaitan dengan fungsi legislasinya, pengawasannya, dan fungsi budgetingnya. Beredar dokumen yang menungkap jadwal kegiatan rombongan DPR selama di Amerika Serikat. Rombongan yang terdiri dari Ketua DPR, Setia Novanto, serta anggota lainnya, seharusnya kembali ke Indonesia 4 September. Dan berikut ini adalah dokumen agenda rombongan anggota DPR. Tertera nama Ketua DPR, Setia Novanto, dan 6 anggota dewan lainnya, Fadli Zom, Nurhayati Asegaf, Aziz Yamsuddin, Juliari Batubara, Tantowi Yahya, dan Michael Watimena. Para wakil rakyat ini seharusnya kembali ke Indonesia pada 4 September, usai menghadiri pertemuan parlemen sedunia di New York, Amerika Serikat. Namun, rombongan pimpinan DPR justru menemui Donald Trump dan baru kembali ke Indonesia pada 12 September. Dokumen akan didalami Mahkamah Kehormatan Dewan dan juga akan memanggil badan kerjasama antar parlemen dan kesejenan. Baik, kita beralih ke informasi lain. Kebakaran hutan dan lahan perkembunan terjadi di sepanjang jalan lintas penghubung antar kejamatan tebing tinggi dengan pendopo Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan. Sementara puluhan hektare lahan semak berlukar di kawasan padat penduduk Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Ludes, terbakar. Kebakaran api cepat membesar dan membakar lahan hutan sepanjang jalan lintas di wilayah desa Ulak Dabuk, kejamatan Talang Padang, Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan. Tidak tampak adanya petugas pemadam kebakaran maupun petugas badan penanggulangan pencana daerah. Baupun pihak pemerintah setempat guna memadamkan api. Warga menyesalkan sikap pemerintah yang seakan tidak tanggap dengan kebakaran yang mengakibatkan kabut ase pekat di wilayah Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan. Sementara itu kebakaran lahan semak belukar di kawasan perumahan Bali Agung 3, Kota Pontianak, Kalimantan Barat harus meluas hingga 20 hektare. Sejumlah petugas pemadam kebakaran dibantu anggota kepolisian serta warga terus melakukan upaya pemadaman api. Akibat kebakaran lahan ini keputasan di Kota Pontianak semakin tebal. Sementara itu pihak kepolisian masih menyelidiki terkait dengan pelaku pembakar lahan ini. Ya, sementara itu akibat tanggul yang jebol dan mengakibatkan banjir puluhan hektare tanaman padi siap panen di Kecamatan Samudera, Kedong, Kabupaten Aceh Utara terancam gagal panen. Air dari tanggul yang jebol merendam sawah petani hingga 150 cm dan merusak tanaman padi. Untuk kembali memanen, petani terpaksa harus menunggu surutnya air di persawahan yang bisa memakan waktu berminggu-minggu. Tidak hanya gagal panen, banjir juga menghanjutkan hasil panen para petani yang masih berada di tengah sawah. Petani berharap pemerintah Aceh Utara serius dalam menangani persoalan tanggul agar tidak lagi jebol dan meredam rarel persawahan warga. Jelang Hari Raya Idul Adha, pemilik usaha peternakan kambing etawa di Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, kebanjiran rezeki. Penjualan meningkat hingga 30%. Harga kambing yang dijual asri, pemilik usaha peternakan kambing etawa ini bervariasi mulai dari Rp 1,5 juta hingga Rp 3,5 juta. Peternak memastikan stok kambing etawa miliknya cukup untuk pasukan kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Warga saat ini lebih memilih kambing lokal asal curup jenis etawa karena tubuhnya yang lebih sehat, gemuk, dan gagah. Penjualan tahun ini meningkat 30% dibandingkan dengan tahun lalu. Dan pengandaran Jawa Barat. Sudah satu bulan terakhir ini nelayan di pengandaran panen udang Dogol. Bahkan hasil tangkapan nelayan pengandaran meningkat dua kali lipat dan bisa memenuhi permintaan ekspor ke luar negeri. Sudah sebulan terakhir ini nelayan di Kabupaten Pangandaran panen udang Dogol yang merupakan udang favorit pencinta sifat. Udang Dogol pun langsung mendominasi aktivitas pelewangan di tempat pelewangan ikan atau TPI KUD Minasari Pangandaran. Dalam sehari nelayan Pangandaran ini bisa mendapatkan udang Dogol dua kali lipat dari biasanya. Om sekarang udang Dogol di TPI Pangandaran pun mencapai 100 juta rupiah perharinya. Sehingga dalam sehari nelayan bisa mencapai 2 hingga 3 miliar. Udang Dogol ini selain untuk konsumsi lokal seperti restoran-restoran seafood di objek wisata Pangandaran oleh para nelayan maupun tengkurat. Udang Dogol ini juga dikirim ke luar kota seperti ke Jakarta untuk diekspor ke Singapura dan Malaysia. Dari Pangandaran Jawa Barat, Yosef Trisna, Nitero TV. Kita ke informasi dari Aceh, pemirsa warga di desa pasi Masjid Aceh Barat terpaksa mengungsi karena permukimannya dilanda banjir. Banjir akibat luapan sungai Kerueng Woylah dan Kerueng Merebo melanda permukiman desa pasi Masjid setelah diguyur hujan lebat sejak minggu malam. Sejumlah warga terpaksa mengungsi di badan jembatan karena belum disediakan tempat penampungan oleh pemerintah daerah. Banjir juga merusak tiga unit jembatan penghubung di kecamatan Pantai Cermen sehingga aktivitas warga terisolasi. Ratusan pedagang kaki lima perumahan Gria Bukit Jaya Bogor, Jawa Barat berunjuk rasa menolak rencana penertiban PKL oleh Satpo PP. Para pedagang menilai pemerintah desa mengadu ke satu PP untuk membongkar PKL di perumahan Gria Bukit Jaya. Penghubung diperasa sempat bersepegang dengan pihak keamanan karena tidak dipertengankan memasuki kantor desa. Aksi ini membuat macet Jalan Raya Bogor, Bekasi. Sebagai minggu jalan pelaksanaan ibadah wukuf di Padang Arafah penyelesaian fasilitas bagi jemaah calon haji Indonesia telah mencapai 90 persen. Hal tersebut diungkapkan Ketua Muasasah Asia Tenggara dan Tiongkok, Muhammad Amin Hasan. Amin mengatakan pembangunan maktab untuk jemaah reguler dan non-reguler sudah hampir rampung. Menurut Amin, saat ini di setiap tenda jemaah tahun ini mereka menyiapkan karpet lampu peneram serta alat pendingin udara. Amin menambahkan untuk memenuhi kebutuhan jemaah di setiap maktab mereka menyiapkan 100 kamar mandi dan toilet. semua jemaah haji Indonesia 52 maktab supaya kita bikin kontrak sama Islam Indonesia pakai air condition ini tahun semuanya carpet carpet di araba dengan demina lebih lampunya di araba lebih double dari down yang kemarin Alhamdulillah tempat WC WC kita ini tahun specially bikin aturan kita surface-nya terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!